Satres Krim Cimahi menetapkan SR 48 tahun Oknum Pegawai Negeri Sipil atau PNS Dinas Sosial Jawa Barat sebagai tersangka dari pencabulan anak di bawah umur. Akibat perbuatannya SR diancam hukuman 15 tahun bejarah. SR 48 tahun Oknum Pegawai Negeri Sipil atau PNS dari Dinas Sosial Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak di bawah umur oleh Satres Krim Polres Cimahi. SR yang bertugas sebagai instruktur pelatihan bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan Dinas Sosial Jawa Barat melancarkan aksi bejatnya kepada korban yang merupakan penyandang tunarungu. Sementara korban masih berusia 15 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Mei 2019 sekira pukul 13 waktu Indonesia Wagyan Barat di Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas di Kota Cimahi. Untuk melampiaskan nafsunya, SR membujuk korban dengan membelikan rok, kerudung, baju, jam tangan, dan makanan. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Niko N. Adiputra mengatakan proses penetapan tersangka tersebut berdasarkan alat bukti dan hasil visum korban. Untuk pengembangan pihaknya pun masih terus memeriksa tersangka SR. Akibat perbuatannya SR terancam undang-undang perlindungan anak dengan masa hukuman 15 tahun penjara dan terancam dipecat dari statusnya sebagai PNS. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman kasus untuk memeriksa kemungkinan adanya korban SR yang lain di tempat rehabilitasi tersebut. Polisi pun akan melanjutkan proses hukum meskipun tersangka berupaya islah dengan korbannya.